Bupati Sumba Barat Daya, Cornelius Kodimete memunjungi kampung Paronabaroro, Desa Waikaninyo, Kecamatan Kodibangedo Pasca Kebakaran. Diketahui bahwa kebakaran yang terjadi di kamong tersebut diduga karena tersambar petir. Akibat dari peristiwa, sebanyak 8 unit rumah adat di kampung itu dilahap si jago merah. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun demikian, warga pemilik rumah yang hangus terbakar mengalami kerugian yang ditafsirkan mencapai milayaran rupiah. Bupati Sumba Barat Daya, Cornelius Kodimete meminta warga kampung Paronabaroro yang terdampak kebakaran agar tetap kuat dalam menghadapi musibah tersebut. Hal ini disampaikan Bupati SBD, Cornelius Kodimete, saat mengunjungi kampung Paronabaroro, pada Jumat 15 Januari 2022 kemarin. Dirinya meminta instansi terkait agar mendata segala bentuk kerugian yang dialami oleh keluarga yang mengalami musibah tersebut. Sa'i tujuh, Kodimete menyebut ada 15 kepala keluarga yang rumahnya hangus terbakar. Sehingga ia katakan bahwa pemerintah akan menyalurkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk kebutuhan warga dalam menyelesaikan kerusakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bantuan dihibahkan bukan untuk perbaikan kerusakan rumah, melainkan guna untuk memenuhi kebutuhan selama proses perbaikan. Sebab proses perbaikan rumah adat adalah urusan warga masyarakat yang bersangkutan. Kita kakak, terlebih biasa pemerintah daerah, terhubungkan bantuan ala kadarnya, dan nanti juga untuk sebagai moral awal setiap rumah, kita memberikan bantuan untuk 10 juta, supaya untuk menjelaskan, tidak untuk mendirikan rumah, karena mendirikan rumah adat adalah keluarga itu sendiri. Bantuan ini hanya untuk modal awal atau sebagai peraksa. yang uang itu. Sedangkan bantuan-bantuan lainnya untuk memang sifat garulatan seperti itu. Itu pelotan kita di pemerintah daerah. Sepanjang kita masih sepanjang ini.